Intro Ada beberapa industri yang pakai PER Kebanyakan pakai PER, tapi ada beberapa yang pakai PBV Misalnya kayak perbankan, ya kan perbankan, BNLI gitu ya Misalnya, waktu kita beli BNLI ya patokan saya itu adalah PBV Bukan PER Seperti itu, jadi rata-rata industri untuk bank BNLI, bank permata Itu kan misalnya berapa dia, berapa dia, berapa dia, berapa dia Misalnya katakan, apakah PBV 2, PBV 2,5 gitu ya Tapi ternyata dia itu dijual, kemarin itu berapa ya Ci ya 1,4 kalau masalah ya 1,3 Itu salah hitung itu Salah hitung itu, jadi saya nggak tahu kenapa PBV-nya BNLI dihargai murah Dan dia Astra mau jual, Astra sama Stancat mau dijual di 1,4 gitu ya Saya ngitungnya PBV-nya 2 kalau nggak salah itu Jadi 2 atau 2,5 Nah itu yang salah hitung tuh Jadi ya, tapi ya lumayan Kalau pertama kali bisa tahu BNLI gimana Pak? Pertama kali menemukan saham BNLI Pertama kan kita nyari-nyari sendiri Kita pingin nyari yang tadi screening kita itu kan Yang paling pertama adalah screening saya itu adalah yang murah Per PBV Ya kan, kalau Mama dulu sebelum ada Sebelum ada stock bid Itu saya lihat di koran Jadi di koran di kampus saya itu di SBM ITB itu ada koran bisnis Indonesia Kontan sama investor daily Di koran-koran itu seringkali di update Per PBV emiten gitu ya Jadi saya Bacaan saya itu sambil kerja itu ya Ngeliatin itu yang mana yang per PBV-nya Yang rendah lah ya Kan kalau mau kita patokan Rule of time-nya Per dikali PBV 15 Tapi kalau saya agak turunin lah Karena itu kan dari Amerika Misalnya per kali PBV misalnya 10 gitu Nah ini kita coba Cari tentu tidak harus kaku seperti itu ya Misalnya kan pada saat waktu itu BNLI itu kan PBV-nya 0,6 Kalau nggak salah di 600 Tapi PR-nya tinggi karena dia Eh minus dia Karena dia rugi waktu itu Tapi itu kan karena situasi ekonomi dari 2015 Yang harga komoditas turun Jadi banyak Apa namanya Pinjaman bermasalah MPL-nya naik Jadi dia cadangan kerugiannya harus tinggi Nah dia rugi Tapi itu kan cuma kejadian setahun sekali Berikutnya Kondisi ekonomi membaik gitu ya Kinerja dia pasti membaik Jadi disitu saya nggak ngeliat PER Saya ngeliat PBV-nya aja Nah saya beli 500-an atau berapa Tapi dia turun sampai 450 gitu ya Sampai 400 atau berapa Kalau saya beli turun sampai bawah Jadi itu juga Kayanya cuma sebentar Ada berapa bulan Baru dia kemudian dia perform Oke Pak Kan kalau sekilas dilihat indikator Kalau kita perhatikan Saham-saham seperti BNL ini Kan ada Tadi kan sebut PER-nya minus gitu ya Pak ya PBV-nya memang murah gitu kan Nah atau ada Kadang-kadang juga Kita punya Kita suka lihat juga Ada PER PBV-nya itu bagus ya Tapi kok nggak naik-naik gitu ya Nah Bapak kenapa Bisa memutuskan Karena BNL yang PER-nya minus Padahal Kalau sekilas kan mungkin Bagi sebagian orang Aduh minus gitu kan Takut ya Iya Ya ini kan pertama Tadi kan kita Lihat itu kan Indikator-indikator Screening saham kita kan Bukan cuma dari valuasi Paling gampang Emang masuk dari valuasi Karena kan Kita baru pemula Beda mama Kayak setelah berapa tahun Kita udah mengenali Perusahaan-perusahaan yang bagus Apa aja sih Kayak sekarang nih Ini kan hampir semua murah Kita udah tau perusahaan yang bagus Yang prospeknya bagus Kita bisa mulai dari yang situ Jadi Kalau dulu saya dari Valuasinya yang murah Ya kan Saya saring Baru kemudian Saya Saya lihat Apa namanya Kenapa dia murah Harus di analisis Ya kan Kenapa tadi Bank permata itu Murah Oh ternyata ini mah Cuma masalah siklus ekonomi Begitu siklus ekonominya membaik Dia akan perform lagi Gitu ya Yang kedua Kita harus lihat tadi Manajemennya Ya kan Yang ketiga Prospeknya Ya kan Terus Apa namanya Hal-hal yang seperti itulah Yang kemudian kita harus Mendalami Mendalami bahwa Sebuah saham ini Apakah emang Kita Perlu invest Atau tidak Gitu ya Ada beberapa juga Yang kriterianya Yang seringkali Dia murah Sangat baik Gitu Kinerjanya Manajemennya bagus Prospek kedepannya bagus Tapi kemudian Ada satu masalah Likuditas Ya kan Nah ternyata Dia gak liquid Gitu ya Ini yang kemudian Kita juga Karena saya bukan Mencari Dividend Saya mencari Capital gain Karena Kalau dividend itu kan Kemungkinan besar Bisa 10% Misalnya kayak IDMF Adira Multifinance Atau Misalnya Hexa Hexa tahun ini Mungkin bisa 20-30% Gitu ya Dividendnya Tapi karena saya Tidak mencari Dividend Saya lebih mencari Capital gain Gitu ya Saham-saham Kayak Adira Sama Hexa Itu gak masuk Portfolio saya Walaupun Dia punya Manajemen yang bagus Dia punya Prospek yang sangat Cerah Gitu ya Tapi Dan dia murah Tapi dia gak liquid Dia gak liquid Jadi Ada beberapa Yang kemudian Saya pikir Perlu dipertimbangkan Bukan cuma sekedar murahnya Ini yang Kita Kita perlu Apa namanya Kita perlu Compare lah Apalagi zaman sekarang Pilihannya banyak Jadi artinya Kita gak bisa Gak bisa Membeli semua Kalau saya kan Percaya Diversifikasi itu penting Tapi saya juga Mengikuti prinsip Dari Warren Buffett Bahwa kita akan Mendapatkan keuntungan Yang signifikan Kalau kita Diversifikasinya Jangan terlalu luas Gitu ya Atau dia bahasa Dia fokus Gitu ya Jadi saya batasi 10-15 Saham lah Biasanya saya 10 Gitu ya Karena bisa jadi Kita salah Dan mungkin Ada industri tertentu Yang kita tidak Bayangkan sebelumnya Perform lebih baik Gitu Kayak INKP Saya tidak Membayangkan Harga kertas naik Saya cuma Membayangkan Saya menganalisis Demandnya itu naik Tapi kemudian Harga kertasnya naik Sampai sebesar itu Sebenarnya kita lihat Dari perkembangan Jika kemudian Pada saat nanti Dari 10 ini Ada yang naik Gitu ya Nah itu kemudian Kita bisa Memonitor Dan mungkin Kita bisa menambah Yang tidak Tidak perform Mungkin kita bisa Apa namanya Kurangi Atau kita lepas Karena mungkin Analisis kita salah Dan kita bisa Fokus sama yang Yang naik Dan Apa namanya Berkembang Nah jadi Diversifikasi Tapi 10-15 Itu rule of time Aja Saya pikir Saya harus membatasi Tapi diversify Oke Pak kalau Dari manajemen Portos ini Gimana Pak Misalkan tadi kan Dibagi 10-15 Saham ya Maksimum Nah belinya Waktu belinya sendiri Apakah 100% Langsung masuk Atau seperti Bagaimana Pak Tergantung situasi Tadi Saya sih Biasanya langsung Beli gitu ya Apalagi kalau saya Seyakin Tekim Itu saya Selama di harganya Murah Saya beli Jadi Mungkin dulu CVP sama Petrus itu Mungkin suka Apa namanya Gregetan kalau ngeliat Saya beli itu Langsung Hajar Tidak mau ngantri Tidak usah ngantri Tidak mau ngantri Tidak mau ngantri Tapi enak sih cepat Ajar kanan ya Langsung Kalau tidak kan Mundur maju Mundur maju Memang Mesti kayak gitu Jadi kalau Saya yakin Bisa seperti itu Tapi Ada beberapa Kasus yang mungkin Saya tidak terlalu yakin Ragu-ragu Apakah saya Perlu beli Sekaligus Atau tidak Atau saya cicil Atau juga Kemungkinan ternyata Kemudian Setelah saya beli Eh ternyata Turun dia Kayak kemarin BNLI Saya beli di 500an Dia turun sampai Ke 400an Saya beli terus ke bawah BRI Sariah Saya beli Dari 300 Dia turun sampai 150 Saya beli terus Sampai 150 140 Jadi Beda-beda Tergantung situasi Sama keyakinan kita Sama saham itu Apakah Benar Atau tidak Misalnya kayak BRI Syariah Yang saya yakin Pasti benar Cuma masalah Ya kadang-kadang Bandar juga mungkin nakal Sengaja mereka ingin ngumpulin barang Retailnya dikeluarin dulu Ya diturunin aja sama dia Sama kayak BBRI kemarin BBRI kan mereka Turunin dulu Ngabisin barang lama Tapi kemudian Pelaku yang menjual ini Dia pula yang beli Ya ada perilaku badar Tapi saya gak mempelajari Perilaku badar Saya sih Selama dia murah Dan saya yakin Ya saya langsung beri Kecuali Harganya turun Ya saya tambah Oke Nah kalau misalkan Turun nih Pak Ada batas toleransi gak Bagi Bapak sendiri Kalau udah segini Apakah Di cut loss Atau seperti apa Atau biarin aja Udah Itu Gimana Pak Tergantung Tergantung Situasi apakah analisis Nanti kita analisis lagi Situasinya Dalam beberapa kasus Saya averaging down BRI syariah BNLI Kita beli Ternyata artinya masih turun Kita beli lagi Tapi kemudian Ada beberapa yang kemudian Saya pikir kayaknya Salah analisisnya Saya pernah Misalnya yang saya ingat itu NRCA NRCA itu sampai 40% Minusnya kan Saya hitung Oh kayaknya salah analisisnya Tapi saya diamin dulu Akhirnya dia naik Minusnya sampai 20% Nah saya cut loss Tapi ada beberapa juga Yang mungkin minusnya besar Saya hitung salah Yaudah lah Daripada kayaknya Trendnya turun Terus yaudah Saya potong Poly ADMG Apalagi ya Cik Ada beberapa tuh Yang cukup besar MNDLN Itu yang Saya pikir Salah analisis saya Jadi Yaudah cut loss aja Jadi kalau memangnya Kita dirasa Salah analisanya Langsung cut loss aja Pak ya Begitu aja Pak ya Jadi Pertama tadi Analisisnya salah Yang kedua Saya gak mau Apa namanya Terlalu lama Di yang salah itu Artinya ada Opportunity Opportunity Cost kan Kalau saya switching MNDLN Pindah ke BRI Syariah Ini kan BRI Syariah Bisa ada potensi naik Jadi Kerugian saya Yang di MDLN itu Semoga Tertutupi Dengan Saya pindah ke BRI Syariah Jadi gak mau Meratapi Rugi saya Di MDLN Di Poli ADMG Gitu Enggak Jadi Ada beberapa Orang Aduh Rugi Mungkin Dia males Lepas barangnya Karena Rugi besar Bagaimana Mersebdaga Gak mau Dia rugi Jualan Barang Rugi Gitu ya Gak Itu Pakai Ini pak Ngarep Ngarep Mau Lugi Ngarep Mologi katanya Bisa jadi Salah Bisa jadi Benar Gitu ya Bisa jadi Pala barang itu Naik Pada saat kita Lepas Dia naik Gitu kan Itu kan Juga sering terjadi Gitu ya Yang kita beli Kalau Kalau salah juga Bapak Buang kiri Langsung Jadi cepat Memang gak boleh Ngantri-ngantri sih Nah pak Kalau sekali Masuk sendiri Bapak Kalau bapak Donald sendiri Misalkan Sudah yakin Satu saham Langsung Dari Misalkan Kita punya Cash 100% Itu masuk Semua Semua Atau Bagaimana Biasanya Ya Itu Saya Dulu Begitu Yakin Sama Saham Jadi Semua Cash Saya Itu Saham Hanya Dengan Kejadian COVID-19 Ini Lalu Saya Belajar Aset Allocation Bahwa Perlu Ada Yang Namanya Dry Powder Sebelum Itu Pak Juliardi Sunendar Sudah Ngajarin Setahun Dua Tahun Yang Lalu Bahwa Kita Jangan 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 Di Saham Semuanya Terus Saya Baca Buku Tony Robbins Aset Location Bahwa Yang Mungkin Untuk Jadi Kaya Saya Sebenarnya Dari Orang Biasa Nindri Tapi Kemudian Berkat Saham Saya Bisa Menikmati Beberapa Hal Yang Saya Tidak Bisa Beli Nah Bagi Tony Robbins Dia Pernah Ngomong Di Bukunya Untuk Jadi Kaya Itu Mungkin Agak Mudah Kayak Mike Tyson Atlet Tapi Untuk Tetap Kaya Itu Perlu Effort Jadi Kuncinya Itu Asset Allocation Tentu Kita Tidak Bisa Mengikuti Mike Tyson Dia Punya Duit Banyak Dia Main Cewek Narkoba Kemudian Dia Bagi Mobilnya Ke Teman-temannya Gratis Nah Itu Pastilah Tapi Cara Yang Paling Utama Yang Logis Itu Asset Allocation Jadi Mulai Dari Tahun Lalu Itu Pada Saat Saya Sudah Mulai Sensing Bahwa IISG Ini Jelek Akan Jelek Itu Saya Lupa Bulan Juli Juli Atau Agustus Tahun Lalu Itu Saya Keluar Keluar 70 Atau 80 Persen Dan Kejadian Covid Nah Ini Malah Justru Apa Ya Itulah Saya Atas Begitu Saya Punya Drip Powder Kenceng Saya Covid Masuk Orang-orang Ketakutan Bulan Maret Saya Masuk Sedikit Bertahap Oke Nah Pandangan Bapak Mengenai Tahun Ini Bagaimana Kira-kira Untuk Saham Sendiri Apakah Bakal Bagus Atau Saat Masuk Atau Nanti Dulu Bagaimana Bagi Saya Pertama Itu Aset Location Artinya Tidak Kayak Dulu Lagi Semua Saya Masuk Bli Saham Jadi Sekarang Saya Sudah Mulai Diversified Masuk Ke Apa Namanya Ke Bond Obligasi Deposito Yang pertama Yang kedua Prinsip Prinsip Kita Atau Saya Sebagai Investor Itu Kan Nggak Bisa Ngeliat Barang Murah Jadi Kayak Emak Kalau Ngeliat Diskon Di Sogo Merah Warna Merah Kuning Di Sogo Diskon 50% Itu Instingnya itu Nggak bisa Pasti harus Belanja Jadi Sama Kalau Saya Melihat BRI Turun Seperti itu Wah Saya Inginnya Belanja Cuma Emang Saya Harus Melihat Bahwa Nggak Bisa Lagi Semua Saya Masukkan Ke Saham Nah Jadi Saya Dari Maret Itu Mulai Belanja Karena Saya Mikir Saya Nggak Melihat Bahwa Ekonomi Indonesia Apakah Seperti Apa Karena Analisinya Terlalu Tajam Terlalu Banyak Variable Yang Seperti Makan Tentu Saya Ada Analisis Tapi Analisis Saya Itu Dengan Data Yang Mungkin 60 70 Persen Saya Nggak Tahu Kedepannya Seperti Apa Disitu Saya Memutuskan Bahwa Bulan Maret Ini Harga Saham Itu Sudah Sangat Murah Sehingga Saya Memutuskan Untuk Beli Jadi Beruntung Saya Kalau Nggak Salah Mulai Belanja Itu Sebelum 26 Maret Jadi Antara 23 Atau 22 Sempat Turun Belanja Turun 7 7 Itu Kan Aduh Analisinya Salah Tapi Kemudian Tanggal 26 Mulai Naik Nah Dari 26 Saya Sudah Yakin Bahwa Sesuatu Yang Lebih Jelek Itu Nggak Terjadi Apalagi Saya Nelai Rupiah Sudah Mulai Turun Dari 16 Sampai 14 Seperti Sekarang Sesuatu Yang Lebih Parah Dari Maret Kemarin Itu Tidak Terjadi Jadi Mungkin Akan Turun Nanti Bulan Juli Atau Agustus Laporan Keuangan Portal Kedua Tapi Nggak Separah Kemarin Mungkin 10% Turun Mungkin Ini Nggak ada yang Tau Untuk Short Term Nggak ada Yang Tau Dan Saya Fokusnya Saya Mulai Cari Karena Sudah Lebih Mengenal Saham Saya Sudah Tau Perusahaan Bagus Yang Manajemen Bagus Saya Pilih Bagus Bagus Itu Saya Mulai Masuk BNI BNI Hero Jadi Perusahaan Yang GCG Bagus Manajemen Jujur Tapi Murah Prospek Bagus Saya Masuk Dan Itu Saya Nggak Tau Apakah Saya Pakai Perhitungan Per PBV Lagi Nanti Saya Lepas Atau Saya Diamin Aja Biarkan Sampai Pensiun Atau Saya Nggak Tau Nanti Ada Saham Yang Lebih Menarik Mungkin Apakah Saya Jual Atau Nggak Tapi Saya Sudah Nggak Melihat Lagi Per PBV Untuk BRI Dan Hero Misalnya BNI BNI Biarin Aja Oke Nah Berarti Tahun ini Merupakan Tahun Kesempatan Untuk Membeli Ya Berarti Iya Jadi Ini Seharusnya Tahun Yang Emas Yang Kita Mungkin Nggak Terjadi Lagi 10 Tahun Minimal Kapan Lagi Coba Kalau Kita Ngecek Harga BNI Itu Masih Di bawah 4.000 Itu Kapan Terjadi BRI Di bawah 3.000 Itu Kapan Terjadi Jadi Ramayana Perusahaan Yang Moatnya Atau Daya Sayangnya Tinggi Dan Berkembang Kapan Lagi Kita Bisa Punya Perusahaan Hebat Seperti Ini Dengan Harga Yang Sangat Murah Kita Mungkin Disuruh Nunggu 3 Bulan 6 Bulan Atau Satu Tahun Dan Itu Sebentar Tapi Setelah Setelah Ini Mungkin Quartal 3 Quartal 4 Atau Paling Lampas Tahun Depan Ini Harusnya Siterbang Jadi Kemarin Saya Lihat Hari Kamis Harusnya Sinyal Sinyal Bahwa Yang Buruk Sudah Lewat Jadi Harusnya Ini Sekarang IISG Ini Feeling Pribadi Artinya Bisa Salah Kemungkinan Bisa Sangat Bisa Salah Harusnya IISG Ke 5.000 Jadi Apakah Bulan Depan Itu Minimal Ke 5.000 Atau Di Atas 5.500 Jadi Kalau Kita Apa Namanya Punya Dana Cash Dan Kita Punya Punya Waktu Untuk Berinvestasi Jangka Panjang Ini Karena Saya Sangat Meyakini Cara Fundamental Ini Jadi Kalau Waktunya Panjang Investasi Ini Daripada Dimasukin Ke Deposito Lebih Baik Di Saham Beli Misalnya BNI Atau BRI Perusahaan-perusahaan yang Yang besar Yang mungkin Tidak akan Bangkrut Yang kita Sudah sering Lihat Ini Semua Lagi Murah Astra Ero Pramayana INKP JAPFA JAPFA WIKA Banyak Perusahaan yang terkenal Yang kita Kita Tahu Jasa Marga Misalnya Itu Sudah Murah Dan Kita Bisa Meraih Keuntungan Yang Signifikan Kedepatnya Kalau Kita Masuk Sekarang Nah Kalau Untuk Dari Bapak Sendiri Burni Apakah Bapak Masuk Itu Lihat Harganya Turun Atau Ada Waktu-waktu Tertentu Atau Lihat Teknikalnya Setidaknya Atau Gimana Pak Kira Lihat Pas harganya Murah Jadi Pas harganya Murah Masuk Kreatornya Kalau Sekarang Sebenarnya Bingung Nyari Yang mana Yang Dipilih Terlalu Banyak Yang Menarik Terlalu Banyak Yang Menarik Sekarang Si Jalan Bersalah Semua Hampir Antara Memilih Untuk Yang Sangat Jangka Panjang Kayak Warren Buffett Atau Kita Pingin Cari Keuntungan Sebesar Besarnya Jadi Saham Yang Bisa Dalam Satu Tahun Memberikan Keuntungan Di Atas 100% Atau 200% Nah Itu Dilemanya Sekarang Seperti Itu Jadi Saya Bagi Dua Itu Sekarang Bidinya Seperti Itu Tapi Kalau Mama Nanti Udah Kembali Normal Mudah-mudahan Kembali Normal Udah Diatas 6.000 Lagi Akan Susah Seperti Ini Jadi Kita Akan Nyari Yang Kira-kira Murah Yang Mungkin Perusahaan Yang Dihadapi Masalah Yang Menghadapi Masalah Saya Tahu Misalnya Masalah Yang Tidak Terkait Dengan Covid Misalnya Indofarma Kemarin Akuisisi Pine Hill Itu kan Sebenarnya Sangat ICBP ICBP Kan Akuisisi Perusahaannya Sendiri Transaksi Afiliasi Yang Sangat Dipertanyakan Secara Etika Oleh Para Pemegang Minoritas Shareholder Minority Minority Shareholder Nah Itu kan Masalah Sekali Sehingga Pada saat Kita Menganalisis Ini Kalau Bagi Saya Jelas ICBP Jangan Masuk Tapi Selain Masalah Etika Yang kedua Sudah Mahal Tapi INDF Gimana Ini Yang Bisa Dianalisis Jadi Dia Menghadapi Masalah Ini Harga Dia Turun Katakan Pernah 5500 Kalau masalah Kamis 1 Jumat Ini Sudah Sangat Murah Kapan Lagi INDF Turun Seperti Itu Jadi Yang Perlu Kita Analisis Apakah Kita Perlu Masuk INDF Atau Tidak Nah Hal Seperti Ini Yang Kemudian Jadi Trigger Bagi Saya Untuk Menganalisis Saham Jadi Ada Satu Berita Khususnya Berita Buruk Nah Kita Lihat Valuasinya Masuk Ke kriteria Murah Atau Tidak Kita Nah Setelah Lihat Valuasinya Murah Baru Kita Dalemin Bagi Saya Saya Tidak Masuk Lagi INDF ICBP Setelah Analisis Misalnya Karena Tadi Manajemen Masalah Manajemen Saya Sebagai Minority Shareholders Sudah Tidak Percaya Sama Perilaku Pemegang Saham Mayority Bahwa Dia Tidak Memikirkan Kesejahteraan Minority Shareholders Tadi Saya Jadi Masalah Yang Terjadi Di Business Itu Kemudian Jadi Trigger Untuk Kita Menganalisis Lebih Lanjut Tentu Ada Hal Yang Lain Yang Bisa Kita Lakukan Tentu Dari Screening Screening Itu Ya Oke Kalau Kriteria Sendiri Pak Saham Sendiri Apakah Bapak Memilih Blue Chip Atau Market Cat Berapa Atau Liquid Ada Kriteria Seperti Itu Ya Good Jadi Selama Ini Saya Pendekatannya Sebenarnya Lebih Ke Benyamin Graham Lebih Benyamin Graham Rather Than Warren Buffett Jadi Bukan Ke Buffett Sebenarnya Benyamin Graham Itu Sebenarnya Lebih Nyari Yang Sangat Murah Yang Sangat Murah Seringkali Perusahaan Menghadapi Masalah Seringkali Itu Adalah Perusahaan Yang Siklus Commodity Tidak Punya Muat Yang Tinggi Tidak Punya Daya Sayang Yang Tinggi Tidak Punya Brand Yang Kuat Tapi Kemudian Bisnisnya Cukup Bagus Cukup Bagus Manajemen Cukup Jujur Tapi Ada Masalah Harganya Turun Nah Ini Cari Dari Saham Karena Saham-saham Ini Yang Memberikan Potensi Keuangan Keuntungan Yang Luar Biasa Dan Warren Buffett Dulu Pernah Ngomong Kalau Mama Uangmu Itu Masih Di bawah 1 Triliun Seharusnya Keuntungan Keuntungannya Itu Setiap Tahun Secara Rata Itu Harusnya 50% Karena Masih Bisa Masuk Ke Saham-saham Seperti Ini Lapis Bukan Lapis Kedua Lapis Mungkin Lapis 4 Lapis 5 Orang Ngomong Lapis 2 Lapis 3 Kalau Saya Lapis 4 Lapis 5 Kayak Dulu KBRI Orang Tidak pernah Dengar Apa KBRI Jadi Saham-saham Yang Tidak pernah Dendengar Orang Mungkin Tidak ada Bandarnya Juga Kalau Kalau Kata Peter Yang Mungkin Institusi Keuangan Belum Masuk Jadi Reksadana Yaisan Pensiun Institusi Besar Belum Masuk Itu Mesti Malah Disitu Peluangnya Mungkin Paling Besar Tapi Ternyata Setelah Saya Belajar Hampir 5 Tahun Ini Untuk Bisa Masuk Ke Saham-saham Seperti Itu Analisisnya Harus Dalam Jadi Artinya Mungkin Tidak Cukup Kita Bisa Menganalisis Dengan Data Yang Berseliuran Di Internet Yang Selama Ini Saya Lakukan Oke Sekali-sekali Saya datang Ke Pubex Sekali-sekali Saya Telefon Teman Saya Terkait Dengan Perusahaan Itu Tapi Itu Aja Tidak Cukup Kita Itu Perlu Jauh Lebih Apa Namanya Rajin Lebih Matang Baik Dari Analisis Keuangannya Ya Ada Gak Hal Yang Aneh Dari Laporan Keuangannya Misalnya Dari MDLN Ternyata Ada Banyak Hal Yang Bisa Dipertanyakan Dari Laporan Keuangan MDLN Padahal Harga Sahannya Udah Murah Banget Tapi Kita Perlu Jago Banget Secara Keuangan Terus Kita Harus Ngerti Hal Yang Lain Yang Lebih Dalam Terkait Dengan MDLN Di Luar Sana Tampaknya Luar Biasa Ini Perusahaan Luar Biasa Murah Luar Biasa Perspektif Tapi Kemudian Kesalahan Saya Bikir Analisis Saya Salah Untuk Bisa Berhasil Di Saham Saham Seperti Ini Itu Harus Dalam Analisis Dan Saya Saham Bukan Profesi Utama Jadi Saya Sebagai Dosen Profesi Utama Saya Dosen Artinya Saham Saya Cuma Meluangkan Waktu 2-3 Jam Atau 3-4 Jam Sehari Dan Kayaknya Saya Sudah Memutuskan Untuk Tidak Mencari Lagi Dari Saham Saham Seperti Ini Jadi Saya Sekarang Nyarinya Yang Mungkin Lapis 2 Lapis 3 Tentu Bukan Lapis Pertama Kalau Lapis Pertama Sudah Terlalu Mahal Jadi Telkom CBP BCA Itu Saya Menghindar Karena Ya Emang Bagus Banget Bagus Banget Itu Sudah Jelas Tapi Potensi Keuntungannya Terbatas Potensi Saya Lebih Mencari Yang Lapis Kedua Lapis Ketiga Misalnya Ramayana Hero Itu Perusahaan Perusahaan Besar Hero Yang Punya Jardin Manajemen Yang Punya Astra Sangat Baik Dan Prospek Dengan Adanya IKEA Diskusi Andre GVV Ini Luar Biasa Terus Asa Asa Yang Punya Teperahmat Itu Saham Lapis Berapa Tapi Mungkin Sudah Tidak Lapis 45 Lagi Saya Menghindari Seperti itu Cenderung Coba Yang Sudah Lebih Jelas Recordnya Jelas Datanya Tidak Ada Halal Buruk Terkait Dengan Perusahaan Itu Sehingga Kita Lebih Tenang Dalam Berinvestasi Dan Saya Mulai Bergeser Sekarang Seiring Dengan Waktu Saya Belajar Banyak Saya Mulai Coba Menambah Saham-saham Seperti Warren Buffett Jadi Perusahaan Untuk Meninggalkan Benyamin Graham Masuk Perpaduan Antara Benyamin Graham Sama Warren Buffett Ini yang Mungkin masih Banyak Porsinya Dan Beberapa Yang Kira-kira 20-30% Saya Kriteria Warren Buffett Jadi Misalnya BRI Hero Asa Mungkin Mungkin Saya Masih harus Dalemin Misalnya Ini Jadi Mulai Portokolenya Seperti itu Jadi Di sini Sudah tidak terlalu Di sini Mulai Gabungan Jadi Artinya Gabungan Dengan Warren Buffett Artinya Kita mulai Memikirkan Daya saing Daya saing Perusahaan Branding Kualitas Manajemen Perusahaan Artinya Analisis Kualitatifnya Jauh lebih Banyak Seperti itu Mungkin Kira-kira Pak Dari Bapak Sendiri Pak Kira-kira Ada target Waktu Untuk Realisasi Profit Mungkin Atau Pegang Saham Ini Sekian Tahun Atau Seperti Apa Pertama Saham Pasti Investasi Yang Utama Saya Jadi Saya Pasti Sampai Seumur hidup Saya Pasti Saya Akan Investasi Di Saham Kalau Mama Saya Investasi Di Pursahan Real Misalnya Bikin Franchisenya GNA Atau GNT Itu Cuman Sampingan Untuk Nambah Ilmu Saya Pengen Belajar Gimana Mengelola Bisnis Real Tapi Yang Mudah Misalnya Pake Franchise Tapi Itu Cuman Sampingan Kalau Mama Saya Beli Property Itu Sampingan Tapi Yang Utama Saham Artinya Saham Ini Selalu Saya Jadikan Sebagai Alat Utama Investasi Saya Sampai Sumpah Hidup Saya Mulai Mendoktrin Anak Saya Untuk Belajar Saham Bahkan Kalau Perlu Saya Kepinggin Dia Tidak Usah Kerja Yang Lain Saham Mencari Pendapatan Kalau Saya Masih Memikirkan Bagaimana Dapur Ngepul Jadi Saham Ini Selalu Jadi Utama Artinya Di situ Ada Aset Allocation Mungkin Saya Sementara Saya 50 Saham 50 Di tempat Yang Lain Oke Nah Kalau Untuk Saham Tapi Untuk Portfolionya Tadi Saya Akan Coba Mulai Bergeser Ya kan Seiring Dengan Waktu Saya Apalagi Kesempatan Sekarang Saya Dikasih Kesempatan Untuk Punya BRI BRI Sharia Hero Ramayana Asa Itu Saham-saham Yang Saya Mulai Berpikir Dari Sekarang Itu Akan Selamanya Sekarang Saya Nggak Tahu Nanti Kalau BRI Sharia Sudah Harganya Sudah Berapa Seribu Atau Dia Bisa Nyusul Btpn Sharia 2000 Nah Saya Mungkin Tergoda Juga Sementara BRI Udah Naik Terus Di depan Ada Peluang Perusahaan Baru Yang Murah Apakah Saya Alihkan Itu Juga Akan Saya Pertimbangkan Sementara Minimal Minimal Saham-saham Ini Saya Akan Pegang Tiga Tahun Kedepan Yang Bagus Yang Menurut Saya Yang Sangat Bagus Kedepannya Saya Nggak Akan Lihat PBV Pairnya Minimal Tapi Tapi Itu Catatan Lagi Kalau Tidak Ada Potensi Saham Yang Lain Artinya Begitu Saya Kalau Saya Ada Drive Worder Ada Tambahan Misalnya Saya Akan Masukkan Tapi Kalau Saya Tidak Ada Tambahan Drive Worder Drive Wadernya Itu Dari Jual Saham Ini At Sebagian Misalnya 100% Saya Pairi Syariah Mungkin Saya Jual 50% Saya Beli Tapi Mungkin 2-3 Tahun Saya Pegang Minimal Pinginnya Selamanya Beri Beri Syariah Potensinya Luar Biasa Hero Kalau Bisa Berhasil Dengan Bisnis Modelnya Bahwa Dia Akan Membuat Misalnya Toko IKEA Kecil Kecil Kayak S Hardware Atau Bahkan Mungkin Saya Nggak Tahu Apakah Bisa Lebih Kecil Kayak Guardian Itu Kan Akan Luar Biasa Cuman Saya Nggak Tahu Apakah Terwujud Dalam 2-3 Tahun Tapi Potensinya Kedepan Sangat Luar Biasa Termasuk Asa Asa Dengan Kurirnya Antar Aja Itu kan Mudah-mudahan Bisa Menjadi Pemain Ketiga Setelah JNE JNT Yang Mungkin Bisa Memberikan Kontribusi Yang Luar Biasa Bagi Bisnis Asa Yang Lengkapi Atau Mungkin Malah Yang Utama Dulu Tahun Lalu Kontribusi Pendapatannya Cuman Saya Lupa Di bawah 5% Terhadap Total Sekarang Sudah 14,3% Kuartal Pertama Dengan COVID-19 Bisnis Antarajanya Berkembang Luar Biasa Jadi Potensinya Sangat Luar Biasa Untuk Kedepannya Terima Kasih Pak Donald Mungkin Terakhir Untuk Pak Donald Ada Tips Untuk Kira- Kira Yang Baru Mau Akan Investasi Atau Yang Baru Mau Belajar Seperti Apa Kira-kira Menurut Pak Donald Tips Ya Pertama Poin Pertama Bahwa Saya Dan Banyak Orang Lain Diluar Sana Sudah Membuktikan Bahwa Yang Namanya Saham Itu Adalah Instrumen Investasi Terbaik Yang Bisa Membuat Kita Meraih Keuntungan Yang Signifikan Tapi Tentu Catatannya Adalah Ini Jangka Panjang Dan Bagi Saya Pribadi Saya Sangat Meyakini Dengan Gaya Fundamental Analisis Mengikuti Pak Nah Dengan Menyadari Fakta Seperti Itu Sebenarnya Effortnya Itu Lebih Simple Dibandingkan Metode Investasi Yang Lain Misalnya Kayak Kita Bikin Bisnis Sendiri Menurut Saya Bikin Bisnis Sendiri Ribet Atau Rumit Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Variable Yang Di Luar Sana Yang Seringkali Tidak Bisa Kita Kontrol Tapi Kalau Saham Itu Kita Berhubung Sama Diri Kita Sendiri Jadi Kalau Kita Rajin Seharusnya Kita Perform Jadi Kalau Kita Sering Baca Baca Laporan Keuangan Baca Update Bisnis Laporan Tahunan Hal Hal Yang Membuat Kita Memahami Perusahaan Yang Kita Invest Itu Worth it Jadi Sangat Worth it Simple Dan Mungkin Cara Yang Paling Mudah Menurut Saya Untuk Bisa Meningkatkan Kemampuan Finansial Kita Atau Membantu Kita Menuju Finansial Freedom Jadi Saya Sarankan Untuk Mulai Ke Saham Tapi Tentu Apa Yang Saya Sudah Jalani Ini Adalah Dengan Cara Tadi Banyak Baca Long Term Fundamental Analisis Tapi Mungkin Ada Teman-teman Yang Lain Yang Sudah Membuktikan Ada Cara Lain Yang Bisa Membuat Seseorang Berhasil Di Saham Karena Kalau Kita Lihat Atau Kita Baca Dari Berbagai Sumber Ternyata Ada Juga Yang Bisa Berhasil Dengan Metode Yang Lain Misalnya Dengan Technical Analysis Jadi Silahkan Selama Kita Tentu Harus Berusaha Bagi Saya Pribadi Fundamental Analysis Sudah Membuktikan Nah Ini Dengan Cara COVID Ini Artinya Bahan-bahan Di luar Sana Banyak Banyak Orang Yang Mulai Sharing Tentang Saham Stockbit Itu Stockbit.com Saya Sarankan Lihat Video-videonya Andre Ini Sangat Membantu Baca Blog Teguh Hidayat Itu Ada Semua Jadi Materi Sudah Ada Semua Tinggal Kita Niatin Sampai Jangan lupa Subscribe Nanti Channel Saya Sampai Jangan lupa Beli Bye Jangan lupa Beli Dan Apa Namanya Beli Lewat Panin Sekuritas Jangan lupa Beli Panin Sekuritas Dano Karena Panin Itu Tampilannya Yang Paling Bagus Jadi Dari UI UX Itu Lebih Simple Lebih Mudah Kita Operasikan Terus Staff-staffnya Sangat Membantu CVV Petrus Kalau Kita Kesulitan Pasti Dibantu Jadi Jauh Lebih Baik Dibandingkan Sekuritas Yang Lain Oke Terima kasih Banyak Pak Donald Atas Kesempatan Sharing Sharing Ya